Intro Hai ketemu lagi dengan saya Yesy dan Sandy Ini dia Sandy Halo Tuh loh deh kameranya itu disana Tuh loh kameranya disitu Bukan disitu Oke Lagi-lagi ketemu dengan saya Yesy Sandy dan juga Di konten Papan Putar Apa sih Papan Putar? Karena saking Banyaknya pertanyaan dari Para ibu-ibu follower bidan kita Yang sebagian besar Pertanyaannya sama Maka aku coba masukin Pertanyaan-pertanyaan itu Di Papan Putar Semoga ini bisa membantu anda Dan anda mendapatkan jawaban dari Pertanyaan-pertanyaan yang ada ini Untuk konten Papan Putar yang lain Anda bisa lihat di video yang lain yang sudah aku upload Dan jangan lupa subscribe ya Oke Rufnya adalah Aku akan putar si Papan Putar ini Kemudian ini mulai dari start dari Angka 1 Warnanya orange Nanti kemudian aku akan putar Dapetnya apa gitu ya Aku akan berusaha untuk menjawab Sesingkat-singkatnya Supaya anda gak ngantuk Oke Aku putar ya Disini Tata-tata-tata-tata-tata-tata Ups Disini dia Makan saat lahiran Oke Aku kasih tanda dulu Makan saat lahiran Jadi nanti kalau udah Udah dikasih tanda Berarti Doi, kalau aku putar lagi Berarti videonya udah ada Oke Banyak ibu-ibu yang takut makan pada saat proses persalinan Ingat pada saat proses persalinan Anda butuh ekstra tenaga Persalinan itu sangat unik Jadi ada yang persalinannya pendek Seperti saya ketika melahirkan Gaby Saya melahirkan di rumah Saya lagi tidur Enak-enak tidur mimpi Dipeluk suami juga Tau-tau kebangun jam 10 malam Gara-gara ketuban pecah Dan jam 11 malamnya Gaby lahir di dunia Cepet banget Setengah jam doang dari bidannya datang Jadi dari jam 10 sampai jam 11 Berarti cuma 1 jam Bidannya datang jam setengah 11 So persalinanku super-super cepat Dan nyaman gak ada rasa sakit sama sekali Nah bayangkan kalau proses persalinan Anda adalah proses persalinan yang cukup panjang Ada yang berjam-jam Bahkan ada yang berhari-hari Kira-kira gimana? Butuh makan gak? Butuh dan harus makan Dalam proses persalinan, dalam proses pembukaan kamu harus makan Doyan gak doyan Dan kadang-kadang sering sekali Proses kontraksi itu bahkan terjadi pada malam hari di jam-jam Anda tidur Malam hari atau dini hari So pada saat kondisi Anda lapar Kemudian Anda gak makan Itu pasti Anda gak dapet tenaga lagi gitu kan Nah lalu Kalau di sela-sela kontraksi boleh gak? Justru boleh banget di sela-sela kontraksi pun Anda butuh tenaga yang ekstra Berarti makanannya adalah makanan yang gampang dicerna Dan makanan yang Anda suka tentunya Makanya selama hamil Usahakan Anda eksplor dulu Kira-kira makanan yang disukai mana Yang tidak membuat muala Yang tidak merangsang Muntahlah seperti itu Dan tentunya yang membantu proses persalinan lebih cepat lagi Contohnya apa? Misal Anda boleh menyiapkan misalnya buah Nanas tentunya yang sudah dikupas dong Kemudian kiwi Tentunya yang juga sudah dikupas Jadi Anda tinggal lep-lep aja Atau mungkin buah pisang Boleh gak? Boleh Di sela-sela kontraksi Anda makan pisang Boleh sekali Atau mungkin buah naga Boleh gak? Boleh juga Atau mungkin kurma Tapi sudah dihilangin bijinya ya Jangan makan mesti repot Ngelangin bijinya dulu Ngelangin bijinya Jawa yang telur godok Yang mateng Tapi kalau bisa jangan yang mentah Karena kalau mentah takutnya Ada bakterinya di dalam telur itu So Telur jawa biasanya aku Sering sedia di klinik Jadi di sela-sela kontraksi Disuapin pakai telur godok Kayak gitu Itu akan sangat ngebantu sekali Untuk menambah tenaga Pada saat proses persalinan Nah ada satu nih Kadang-kadang Pada saat Anda masuk ke provider Ke layanan kesehatan Sebenarnya Anda gak ada masalah Tapi tiba-tiba Disuruh puasa It's Jangan mau Kalau tidak ada indikasi apapun Untuk puasa Terutama indikasi untuk operasi Karena ketika Anda diminta puasa Artinya Ada Skenario Apa ya nyebutnya ya Ada prediksi kali ya Prediksi bahwa Anda akan Ter Bawa Tergiring ke Proses operasi So Hati-hati ya Makanya Disini Makan saat lahiran Harus Oke Siapin dari sekarang Thank you Semoga menjawab Dadah Sampai jumpa